Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab Melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata Karena menjalankan agama Dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk 129. 10 сек susceptinya di dalamnya Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.